Ada tiga wasiat Siti Fatimah yang dipesankan kepada suaminya Senina Ali Karamullah Wajian dan juga lewat saidah Asma binti Umwi, saat orang wanita yang banyak menemani Siti Fatimah di akhir-akhir hidup beliau. Yang pertama, kalau nanti beliau meninggal, agar beliau itu dikuburkan di malam hari. Yang kedua, ketika beliau nanti meninggal, beliau ingin agar jenazah beliau itu ditutup dengan kerandai. Bahwa Siti Fatimah itu ketika melihat seorang meninggal, beliau itu menangis, sehingga sampai ditanya oleh Senina Asma, kenapa aku menangis oleh Putri Rasulullah. Aku hanya berpikir, kalau aku mati, aku pun akan seperti itu. Dan sungguh aku merasa sangat malu, bentuk-bentuk tubuhku nanti akan terlihat. Belum merasa sangat malu, dalam keadaan meninggal pun ternyata yang dipikir adalah kemuliaan sebagai seorang wanita, tidak ingin bentuk tubuhnya terlihat oleh siapapun. Sehingga akhirnya Siti Asma berkata, sungguh ketika aku dihabas ya, aku melihat orang-orang yang mengumpul mayat itu, mengletakkan yang namanya ya, model kerandai. Untuk menutupi mayat itu dari penglihatan manusia. Siti Fatimah ketika mendengar perkataan tersebut, merasa sangat berbahagia sekali, lalu berwasir kepada Sida Asma, jika aku meninggal, tolong buatkan aku seperti itu. Dan wasiat yang ketiganya, hendaknya nanti Saidina Ali menikah dengan Umamah, putri dari saudarinya yang bernama Saidah Zainab. Dan itu memang dilakukan oleh Saidina Ali, belum menikah dengan Saidah Umamah. Cucu dari Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam.